Anda kembali dalam Muslim Update HWTV bersama saya Wanda Dwi Utari Namun sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya Saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami Assalamualaikum Pak Ustadz Atabik, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah sehat dan afiat Mbak Wanda Alhamdulillah semoga sehat selalu Pak Ustadz Baik kita langsung saja ke informasi selanjutnya Dimana ini ada informasi seorang wanita di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Melaporkan aksi perampokan sejumlah uang ratusan juta rupiah di dalam mobilnya Setelah diusut, ternyata ia memalsukan kejadian tersebut karena kalah judi daring Ambil uang dari bank 300 juta, milik posnya, tinggal sebentar belanja, dikobol penjurian Video rekaman warga mengamadikan sebuah kejadian yang diduga perampokan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Uang 300 juta rupiah raib dari mobil yang dikendarai seorang wanita bernama Suryani Namun ternyata, setelah dilakukan olah tepat kejadian perkara, polisi menemukan sejumlah kejangkalan Tidak ada terlihat unsur perampokan dalam kasus yang terjadi di kawasan Sungai Durian itu Setelah diusut, akhirnya wanita 26 tahun tersebut mengakui bahwa dirinya berbohong Uang milik orang lain tersebut bukan hilang dirampok, namun habis digunakannya untuk bermain judi daring Oleh polisi, ia diminta membuat surat pernyataan dan menyesali perbuatannya Sekitar jam 2 sore di pasar Sungai Durian Sintang Tidak benar kejadian tersebut, hanya karangan saya semata Dan saya menyesali perbuatan saya dan mohon maaf kepada warga masyarakat Suryani sendiri menggunakan obeng yang seolah-olah yang merusak adalah pelaku atau pencuri Motifnya adalah supaya uang tersebut seolah-olah memang betul-betul hilang Nah bukan dipakai Suryani, maksud tujuannya adalah menghilangkan jejak Uang yang digelapkan Suryani untuk main judi online tersebut Kini pelaku masih dalam pemeriksaan intensif polisi dan petugas dari posek Sintang Masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini Dede Iskandar melaporkan dari Sintang, Kalimantan Barat Astagfirullah ini sudah main judi pakai uang orang, kalah dan juga kemudian berbohong Nah Pak Ustaz bagaimana tangkapan Pak Ustaz tentang kasus tadi Ini sudah berjudi, menggunakan uang orang lain dan juga memberi kesaksian palsu ini terhadap polisi Na'udzubillahiminzalik Bahwa ini tiga hal yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berjudi, kemudian juga menipu atau memasukkan Bahkan dia kemudian melakukan sumpah palsu Kenapa demikian? Karena bisa jadi orang tersebut adalah menginginkan keuntungan Atau dia tidak mau dirugikan oleh orang lain Dananya adalah bukan dana dia Uangnya adalah uang, bosnya uang majikannya Agar kemudian ia tidak dipertanggungjawabkan Maka ia berbohong, ia memalsu dan lain sebagainya Padahal dalam koredor agama Memalsu, berbohong adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan oleh Nabi Al-kazibu roksukul lizzambin Tungguh berbohong, memalsu dan berdusta adalah merupakan puncak dari dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia kalah judi, maka dia berbohong dan memalsu Kemudian ia tidak mau bertanggungjawab terhadap hartanya Ia berbohong dan memalsu Mungkin nanti ketika ia ditemukan Atau ia menyadari kesalahannya Ia akan memalsu dan terus berbohong kepada yang lainnya Hindarilah perbuatan berbohong itu Ia kumwal kazib kata Nabi Karena sesungguhnya Perbuatan berbohong, memalsu adalah Akan mendorong orang untuk berbuat perbuatan yang tercelak lainnya Ketika ia berbohong Ia katakan aku tidak melakukan Maka dia mencari penutup dari kebohongannya atau kepalsuannya Disinilah kenapa dikatakan oleh Nabi Bahwa berbohong, memalsu sesuatu Bersaksi palsu adalah dosa Yang itu merupakan cara orang untuk tidak mau bertanggungjawab Seandainya dia mengatakan bahwa aku kalah judi Ya dalam tanda putih meskipun judinya itu adalah perbuatan dosa Tapi dia sudah meminimalisir Ia punya kesalahan satu saja berjudi Namun ini ia lipat dan tidak akan kesalahannya Berjudi, kalah pula Kemudian berbohong, berdusta Dan tidak mau bertanggungjawab Atas harta yang itu dititipkan oleh atasannya Oleh bosnya Maka berlipatlah dosanya Berlipat pula hukuman di sisi Allah Nah Pak Ustadz, ini kan sekarang banyak sekali transaksi yang bermacam-macam ya Salah satunya sekarang itu ada istilah flash shell Atau penjualan cepat dengan cara kita membeli sesuatu nih Tapi dengan harga yang sangat murah Tapi kita harus menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu Nah nanti pembeli yang beruntung ini akan diumumkan di waktu tertentu Nah ini gimana Pak Ustadz? Apakah termasuk judi kita membeli tapi naruh uang dulu begitu? Ya, flash shell ini kan merupakan strategi Ya dari seseorang agar kemudian banyak yang membeli Apa yang ia dagangkan Secara prinsip tidak ada masalah Manakala biasanya dijanjikan bahwa setelah ia menaruh uang sekian Ia akan mendapatkan uang tersebut Manakala dia tidak termasuk yang mendapatkan keuntungan tadi Manakala flash shell ini digunakan untuk menipu Digunakan untuk memalsu Dan banyak pihak yang dirugikan Maka itu catatannya adalah karena ada unsur al-ghorof Yaitu penipuan, ketidakpastian, dan ada unsur pemalsuah Dengan syarat pula manakala flash shell itu betul-betul dari dana pemilik Atau dari dana pemilik perusahaan Misalnya perusahaan A menawarkan barang yang murah Flash shell Kemudian para nasabah meletakkan uangnya Dan uangnya akan dikembalikan Manakala sudah ditetapkan pemenang dari yang disampaikan itu Tidak ada masalah Karena ini merupakan bagian dari strategi Melainkan tidak dapat dipastikan Atau ternyata apa yang ia janjikan itu tidak ada sesungguhnya Barangnya tidak ada Sehingga orang menyetor dana dan kemudian dana itu rahib Berarti disini ada unsur pemalsuan Unsur untuk menipu orang dan merugikan banyak pihak Namun tetap kita berharap atau kita perlu memastikan Bahwa itu betul-betul barangnya ada Dan perusahaannya adalah perusahaan yang memang diakui Insya Allah ketika transaksi online dengan demikian Maka dibenarkan secara agama Baik, nah Pak Ustadz ini kan judi adalah salah satu dari maksiat Nah ini bagaimana caranya agar kita sebagai umat muslim itu terhindar dari maksiat khususnya judi Ya judi ini kerap sekali merugikan banyak pihak Bahkan orang yang berjudi kadang-kadang sudah mengabaikan Kewajiban mengabaikan hak orang lain Diingatkan oleh Allah SWT Perintahnya adalah hindarilah atau jauhilah Seseorang yang menjauh dari perbuatan dosa Maka ia akan lebih aman Namun kalau berdekat-dekatan dengan perbuatan dosa Berkemungkinan ia akan melakukan dosa Bahasa Fajtani Bu adalah bahasa preventif antisipatif Kita semuanya tentu tidak tahan Dengan nafsu yang kemudian menyuruh kita berbuat dosa Maka menjauhkan diri Menjauhkan diri dari hal-hal yang mungkin menjerumuskan kita ke dalam maksiat menjadi tips Ya sehingga kita berusaha menghindari hal-hal yang bisa jadi Kita akan melakukan perbuatan perjalan tersebut Yang kedua adalah faktor lingkungan dan pertemanan Manakala kita bergaul dengan orang-orang yang tidak berinteraksi dengan judi Insya Allah kita aman Namun kalau kemudian kita banyak bergaul dengan mereka yang berjudi Lambat laun pun kita akan melakukan hal yang sama Sekuat apapun manusia kata para ulama Manakala sekitarnya Manakala orang-orang terdekatnya melakukan perbuatan dosa Lambat laun kita pula akan melakukan perbuatan dosa Hindari pertemanan yang tidak baik Hindari pula hal-hal yang mendekatkan kita dari perbuatan dosa Di samping juga kita yakin Kita yakin bahwa akibat dari perbuatan dosa itu Tidak hanya di akhirat telah Tapi dalam kehidupan dunia tidak ada keberkahan Dalam kehidupan dunia kita akan rugi Bahkan kita mungkin akan dijauhkan oleh keluarga kita Dijauhkan oleh masyarakat kita Karena kita melakukan perbuatan tercelah di sisi agama Dan tercelah di sisi negara kita yang kita cinta Dijauhkan oleh masyarakat Dijauhkan oleh masyarakat Dijauhkan oleh masyarakat